Intro Dari 16 partai politik peserta pemilu di Kabupaten Mejolengka, KPU sejak kemarin hingga hari ini baru menerima 6 parpol yang mendaftarkan bacaleknya. Dari 6 parpol tersebut, masih terdapat beberapa persyaratan yang mesti direksisi untuk kelengkapan pencalekan. Di antaranya FOM BB1 dan BB2 serta pernyataan bacalek. Keenam parpol yang mendaftar di antaranya Partai Perindo, Partai Demokrat, Gerindra, PBB, Partai Garuda, dan Partai Golkar sudah mendaftarkan bacaleknya untuk diverifikasi KPU Majalengka. 10 parpol lainnya masih ditunggu dan akan dipertimbangkan KPU Majalengka hingga limit waktu pukul 24.00 tidak mendaftarkan bacaleknya. Sudah ada 6 partai politik yang menyerahkan berkas. Tinggal hari ini sekelihatan sudah ada beberapa yang di luar sebab kita harus ngantri untuk penerimanya. Ya kalau sudah ada di ruangan di sini walaupun lewat dari jam 12 kita akan layani sebab mereka sudah ada di sini. Kita gini, kita makanya kita kasih kesempatan sampai hari ini makanya kami sangat menyayangkan. Kenapa misalnya Partai Politik hari ini semua terakhir menyerahkannya gitu. Makanya kita kasih kesempatan silahkan ditunggu sampai jam 12 malam. Kita nanti kalau sampai jam 12 malam ini nanti kita kalau misalnya masih menyisakan saya akan konsultasi dengan KPU Provinsi atau juga dengan KPU RI. Seperti apa sih KPU? Sebab mereka lah yang punya otorisasi untuk apakah misalnya diperpanjang atau seperti apa. Kita akan minta konsultasi sebelum kami putuskan. Dari Majaleka Jawa Barat, at Watus Pendri Tribulata TV, Salam Tribulata.